Saya rasa sekarang masanya presiden yang peduli dengan rakyat, masanya presiden yang bisa mengerti mengenai prioritas pembangunan nasional. Kubu Prabowo-Sandi itu sekarang memainkan ini nih, politik sinetron gitu. Orang yang tepat untuk pemimpin negeri ini adalah sosok seperti ini. Saya yang juga gak suka sama ayah saya, akhirnya juga gak suka sama saya juga gitu. Mas Dias ini juga di Instagram dikenal dengan Mas Bos gitu ya, julukannya gitu ya mas ya, lucu juga. Ada ini gak sih emang iseng aja Mas Bos gitu? Enggak, itu emang panggilan kecil. Panggilan kecil jaman ESD. Jaman ESD itu. Jadi masih banyak yang manggil Mas Bos di kehidupan saya? Sampai sekarang di keluarga, karena teman-teman ESD sampai sekarang juga masih banyak yang menjadi sahabat saya. Jadi ketularan teman-teman yang lain, jadi mulainya dari kawan-kawan yang deket-deket aja yang tahu akhirnya sekarang jadi semuanya. Semuanya jadi, memanggilnya Mas Bos, aku juga. Saya juga ikut-ikutan yang bilang, Mas Bos nih. Mas Bos. Tapi agak gimana gitu ya, Mas Dias deh. Mas Dias juga sempat aktif di bidang intelijen sama seperti sang ayah anda. Itu sempat kebayang-bayang nama Bapak tuh jadi beban atau jadi keuntungan juga kah? Itu justru ya artinya ada baiknya, ada buruknya, yang pastinya seperti yang saya pernah katakan di salah satu media juga lah gitu ya. Saya pasti sebagai anaknya dari Abdullah Mahmud Hendro Priyono, itu mewarisi semua teman dan semua musuhnya gitu. Jadi temannya saya mewarisi ya yang dulu nggak suka sama ayah saya, akhirnya juga nggak suka sama saya juga gitu. Dan yang nggak suka juga ternyata banyak juga gitu. Jadi ya seimbang lah, nggak apa-apa lah. Gimana menghadapi itu, Mas? Ya... Warisan tadi itu. Masih banyak yang teman sih, jadi dibawa enak aja. Mas Dias juga sekarang aktif di TKN ya, Mas? Tim kampanye ya. Tim kampanye nasional. Melihat kemarin, sekarang lagi santer banget nih, ada hashtag kembali ke Orba. Pendapat Mas Dias gimana? Ya Orba sudah masa lalu, Pak Harto juga ada jasanya. Jadi sekarang masanya sudah beda, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Saya rasa sekarang masanya Presiden yang peduli dengan rakyat, masanya Presiden yang bisa mengerti mengenai prioritas pembangunan nasional. Yaitu dimulai dari infrastruktur dan juga pengembangan SDM yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ini semua untuk mempersiapkan agar bangsa Indonesia ini ke depannya menjadi bangsa yang maju. Tetap berpikir positif, bukan malahan menakut-nakuti rakyat bahwa negara ini akan bubar. Jadi saya rasa sekarang tidak perlu lagi kita kembali ke Orde Baru, masanya sudah berbeda. Orang yang tepat untuk pemimpin negeri ini adalah sosok seperti Pak Jokowi. Baik, kemarin juga sempat ketua TKN Bapak Erick Thohir itu sempat bilang kalau yang kubu Prabowo Sandi itu sekarang memainkan politik sinetron gitu. Jadi TKN kini mau pengen lebih ofensif gitu. Kalau PKPI sendiri gimana mas? Ofensif itu diartikannya jangan berarti ofensif yang berarti menyebarkan hoax atau berita negatif dan lain sebagainya. Ofensif itu bisa juga dalam arti bahwa kita harus menyebarkan berita-berita positif mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahwasannya sekarang pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik menjadi 5,2, inflasi juga sudah turun ke 3,15, unemployment rate juga sudah turun, kemiskinan sudah di bawah 10%, dan lain sebagainya. Hal ini yang harus kita komunikasikan dengan baik kepada kalayak publik, kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih baik. Terakhir nih sebelum ke segmen selanjutnya, Mas Dias ada rencana nggak untuk masuk kabinet suatu hari nanti? Ya kalau kabinet lemari kalau perlu ngambil baju mungkin ya. Kabinet lemari ya? Kalau kabinet yang lebih besar? Kitchen kabinet kalau lagi ke dapur bolehlah buka ngambil garpu sama sendok. Kalau yang gitu kita nggak tahu. Kita lihat nanti, kita serahkan semua kepada Presiden terpilih. Mas Dias ada hobi main gitar ya mas ya? Ya gitu lah, tapi nggak tahu juga nih kok tiba-tiba ada di sini gitu ya. Yang favorit udah pasti ini, ini selain ada stiker PKPI ini juga enak gitu gitarnya. Terima kasih telah menonton!